oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya rudy ya di channel rudy jaya dalam kesempatan pagi hari ini semoga teman-teman subscriber semua dalam keadaan yang sehat dan berbahagia tanpa kurang satu apapun ya dan semoga kita senantiasa diberikan nikmat baik itu nikmat kesehatan maupun nikmat kesadaran ya oke disamping saya ada pak wayan babung ya nah beliau ini satu tim dengan saya di adenium subur garden ya oke nah pagi hari ini kita akan ngecek adenium yang varian tawon atau tabuan tawon ya ini arabikum tapi perkawinannya dilakukan secara kita alami ya tanpa ikut campur tangan manusia jadi seperti di alamnya hanya beberapa pohon ini saja sekitar 15 atau berapa itu ya nanti kita akan cek seperti apa si anakan si adenium seandainya dikawinkan sama tawon ya apakah hasilnya sama bagusnya yang jelas yang jelas biasanya lebih bagus ya kan jadi lebih sehat untuk disitnya namun kita ya penamaannya agak repot karena menyampur antara arabikum dengan apa kita gak bisa tentukan jenisnya ya tapi kalau dilihat secara fisik tidak ada bedanya ya tapi ada ada beberapa yang lebih ke karakter barang terbatang karakter daun itu ada berbeda berbeda-beda lahirnya berbeda-beda seperti itu oke langsung saja ya kita cek seperti apa ini pak wayan bantuin jabut ya ini adalah penampakan daripada si adenium yang kawinan tawon itu bro ya nah ini hasilnya sama cuman ini agak berbedanya adalah karakter ini ya nah ini nih ini agak berbeda dengan yang satunya lagi dipotong juga dipotong ini berbeda-beda jadi hasilnya variable nggak sama ya ini sedang dicabut sama pak wayan oh ada yang kayak gini juga bro singkong ini bagus nih twin singkong kelar woi bokong sehmok pikirannya jarang lol ya nah ini ini loh berbeda-beda hasilnya bro di karakter batang karakter batangnya ya ini ada sekitar ini udah lima lima yang dicabut enam oh ini ini juga besar sekali bro mantap pokoknya ini usianya sudah sekitar berapa ya kita semai Hai eh 2018 ya ya 2018 ya 2018 sekitar sekarang 2021 Januari ya sekitar jalan dua tahun setengah ya kurang lebih dua tahun setengah dan hasilnya sudah seperti ini bro bukan kaleng-kalengan ya ya oh coba nih oh mudah kayak gini bro akarnya bro percabangannya suka itu sangat bagus tuh jadi untuk bahan masuk ini telat penanganan telat penanganan jadi akar sudah sudah kayak gini ya cuma nanti kita seleksi akar lagi tapi namik masih bisa diolah bro ya ini masih mentah masih bisa diolah kembali sampai uh bataku aja sampai bataku hancur loh batakunya hancur bro ditendang sama akar adenium jangan remehkan akar adenium nah ini hasilnya ya jadi kayak seperti ini usianya sekitar dua ya dua tahunan tadi dua tahun setengah lah kurang lebih kurang lebih kurang lebih kalau tiga tahun belum saya lupa waktu begininya tuh semainya jadi begini bro untuk apa namanya program akar tuh sebenarnya prinsipnya harus rutin ya nah ini kalau lama dibiarkan begini jadinya kurang rapi kayaknya lagi dicuci ini bro nanti baru kelihatan aslinya bro ayah 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 Hai ini namanya api tuh lihat tuh kayak gitu temok-temok itu Oh kok kecil airnya Oh pakai ini padahal gini ya padahal apa namanya usianya sama tapi ya begitulah dunia tergantung kesehatan daripada sit-nya sangat penting sangat penting kalau sit-nya sehat dia cepet juga tumbuh pertumbuhannya kok kayak gitu itu kira-kira kalau pot satu meter enggak muat ini pot satu meter enggak gede sekali kalau kita nurutin akarnya kalau nurutin akar nantikan kita olah kembali mau dijadikan longrut mau jadikan apa masih bisa tenang baik ya kalau kita sih bisa mengupayakan bentuknya seperti apa ya tapi kalau tumbuh akarnya itu enggak bisa mungkin ini nanti di nolkan lagi nih atau segini ya dari serasinya serasinya ide idealnya seperti apa kita kita ikutin nanti formpohonnya Oh ini masuk ke program akar kedua setelah pertama ini belum pernah diangkat tadi belum pernah jadi prokar pertama langsung kita tanem belum kita angkat-angkat kembali ini akar agak semrawut agak semrawut tapi masih bisa diolah kalau akar besar-besar begini aku ngirimnya kesampaian juga repot repot di ekspedisinya kalau masalah akar nanti sampai bisa sesuaikan masing-masing selera ya makanya kita nanti kita olah pola dasarnya aja nah berikutnya adalah sampean yang mengadopsi bergantung ya apa namanya ketersediaan lahan ya ketersediaan lahan kalau lahan paskatan ya longrut bagus akar atau buah longrut akar tinggi Iya seperti itu tidak tidak melebar seperti ini ini karena masih program awal ya jadi enaknya ngerawat adenium tuh suka-suka kita bro sangat mudah dibentuk kan gitu sebenarnya tanaman ini enggak terlalu rewel yang apa namanya yang merawat itu ya sekarang betul terlalu memperlakukan tanaman ini seperti raja tapi namanya sayang Pak ya namanya sayang kena panas dikit udah deg-degan hahaha ya kita ngikutin ya iya pun di dalam pot ikutin ke habitat aslinya habitat aslinya yang terlalu di manja ya oh bro kayak begini bro bayangnya bro oke enggak diinjakkan enggak enggak hitungannya untuk perawatan pohon ini kurang lah telat telat ya setelah perawatan akar telat ya tapi kan medianya subur medenya subur poinnya kan kalau tanaman itu medianya medenya terbur sesuai dengan apa habitat aslinya pohon akan sehat dan berkembang nanti saya buatkan juga video perbedaan medianya ya menggunakan media A seperti apa menggunakan media B seperti apa yang jelas sama-sama hidup tapi hahaha ada tapi nya ya nanti tak buatkan videonya oke bro sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah sedangnya datang dua 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 dua